musik ya masih di daerah cibadak ya guys ya ada bubur yang terkenal bubur parayangan guys ini dia perjalanan menuju ke tempat buburnya dia masih gun ini guys apakah buka buka gak buka gak buka gak ya guys ini adalah bubur parayangan bandung ya ini buburnya agak di piring ini sih iya piring yang sangat apa ya bisa buat kuah-kuah lagi nih ada cakwe disini dikasih kerupuk ya ada gamping ya cakwe nya enak guys ya jadi cakwe nya ini empuk ya guys ya dan rasanya enak biasanya dia tuh jadi temennya makan sama bubur ya disitu ada kacang delai juga bisa diambil juga kacangnya dicampurkan sesuai dengan keinginan kita ya guys ya 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 ada merica juga guys komplit lah pokoknya kita bisa nah ini ada tim bubur yang gak diaduk sama tim bubur yang diaduk ya kalau saya bubur tim bubur yang diaduk ada yang gak suka diaduk guys ya ya jadi kita akan makan dulu cobain bubur parah yang ananya ya 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 beda ya guys ya recommended ya guys ya ya kubur bandung itu memang juara beda sama tempat lain ini enak nah ini ada skah dapur laut yang ada di Sukajadi ya kita cobain lokasinya ya ada di daerah Sukajadi ya guys ya eh ini ada pelangnya skah dapur laut ya nih skah pecelerai dapur laut ada bisa ada ayam bebek itu ada hiu deh emang ada ada menu hiu emang ada membarikan hiu disitu itu ada ikan hiu ada menu hiu emang nih lihat menunya ini mau apa kue kue keraku ada tuna kue keraku cumi cumi hitam bawal barakuda udang marlin woi ya banyak ya ikannya ada banyak ya guys ya oke tuh itu digoreng dulu digoreng baru bakar digoreng dulu harus dibakar ya ini recommended ya yang ada di kota bandung oh iya ini bosnya oke kita cobain deh bebas deh su ikannya apa aja deh pokoknya kamu gak suka ikan oke guys ini makanannya udah dateng guys ini ada beberapa ikan ya rekomendasi dari bos bandung nih ya ikan mata sebelah ini ikan namanya ikan sebelah ya mata sebelah yang ini barakuda guys yang disitu ada kerapuk sama udang nah disini ada dua sambel guys ini sambel goang sama sambel terasi nah sebutannya itu sambel goang dan sambel terasi ini kita coba satu persatu ya eee ikan sebelah nih guys iya ikan sebelah guys ini dia prosesnya itu digoreng dulu kemudian dibakar ya kita coba pakai sambel goang dulu guys tocol wah gurih halo halo lagi makan lagi makan rasanya enak banget guys eh sambelnya pedes pedes banget sambelnya kita coba sambel yang terasi ya kita sambel terasi ya kita sambel terasi ya dicocol sambel terasinya uuuh ya kalau kalau pedesnya pedesannya sambel goang guys ya cuman untuk rasanya gurihnya lebih gurih yang sambel terasi recommended banget dan udangnya keliatannya enak banget tuh ya kita cobain yang barakuda guys ya ikan sebelah ini rasa teksturnya eee gurih di luar lembut di dalam guys nah ini barakuda ya ini ikannya agak tipis eee kurus gitu memanjang 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 ya barakuda ya harusnya dia tuh kalau renang kenceng cepet ya wah untuk teksturnya dia lebih lembut yang ini guys lebih lembut yang sebelah yang ikan sebelah namanya cuman enak dua-duanya enak lah ikan laut berarti ya ini ya hmm udang 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 kunci juri sepertinya kata nyari ular sepertinya iq here juri di Bandung ini Lomi Lomi Asana Anyar yang lepatnya nih di depan bank BCA tuh jalan Asana Anyar ini kalau mau makan Lomi antri guys ya tempat-tempatan datang jadi ada yang jam setengah sembilan udah sampai sini ya dulu buka jam 8 pagi ya sampai jam jam 7 lebih pagi kayaknya sekarang jam 9 pagi baru buka kita mau mesen nomi yang bihun sama yang kuat yaw antri banget ya guys ya baru juga buka udah di serbu ya guys ya ini belum ada ada di belakang juga ada banyak juga yang manteng di mobil-mobil juga tuh yang udah lagi mau makan di mobil-mobil ya ini rame banget Lominya legend Lomi Asana Anyar depan BCA Asana Anyar persis kita masih nunggu ya udah mesen lagi mesen dan kita lagi nunggu sekarang ya oke ya sini adalah Lomi ya Lomi di daerah Asana Anyar susah banget mau konten disini bener-bener ada tempat ini akhirnya GoPro juga harus ditaruh di lukas lukasnya minuman oke guys ini eh yang ini bihun ada satu lagi yang kue tiau ya jadi sambalnya ditaruh di sendok tuh udah ada ada ayamnya ada ada ayam dan kuahnya ini kuah kental guys ya kaldunya kaldu kental sambalnya lombok-lombok hijau oke guys kita lagi ada di dagu dreamland ya ini adalah sebuah wahana temp tempak yang ada di kota bandung oke lanjut ke parkiran ya ke tempat aduh parkir mobilnya ada di sebelah kanan sini ya untuk yang tiket Rp40.000 ya satu orang Rp40.000 itu dapat bus warawiri namanya jadi diantrin muter naik bus diantrin muter naik bus jadi dari parkiran mobil kita ke atas tangga situ ke haltenya ya suasana hutan pinus ya guys ya ini adalah haltenya halte warawiri oke guys ini bus warawirinya udah dateng ya bisa milih kedua titik eh drop ya jadi ada apa namanya tempatnya ini adventure sama selfie area ya kita coba ke selfie area dulu kemudian baru kita nyobain yang ke adventure ya oke ternyata ini ya itu tiket masukin di situ tuh ya kita parkirnya di Sonono oke diantrin lagi di sini tempat selfie nya gitu jadi kalau kita nggak pakai bus warawiri ya jalan gitu jauh itu ada dia tempatnya dimana di belakangnya tiket masuk apa Oh belakang tiket masuk ini adalah selfie ekstrim ya guys ya ada beberapa ini ada karpet Aladin ada skybike ada Skytree ya ini harga per orang ya kalau masuknya satu orang sekian sekian 20 ribu kita yang Skytree aja karena kita rasa lebih aman daripada yang lain ya eh jadi kita kalikan tiga aja 60 ribu fotonya bisa pakai handphone sendiri atau kamera sendiri gitu aja sih ya guys ya ini kita udah jalan udah bayar tiket menggunakan gelang jadi untuk pembayaran semua wahana menggunakan gelang gelang karet gitu yang bisa dibedeposit transaksinya ini kita fotonya di pohon ini oke ya jadi aduh oh itu ada orangnya fotonya di sini ada yang di kastil melayang ada yang di pohon ya kita coba yang di di pohon oke guys udah foto-fotoan tadi ya guys ya agak serem buat yang takut keninggian sih jangan deh geli di kakinya dari tempat selfie kita langsung ke Adventure ini ya ya area disitu ada bisa naik kuda ya harusnya kemudian eh tempat apa tadi dia ngomongnya Zumanji ada Zumanji itu kayak tempat hewan mungkin ya ya kita di drop off di Zumanji ya tempat hewan-hewan gitu guys jadi kita bisa melihat hewan-hewan sampai ke atas orang-orang tinggi banget ya sebelumnya kita coba naik kuda dulu satu anak ini 30 ribu untuk tiket berkudanya ya ya kudanya tinggi ya namanya siapa itu kenalan dulu namanya siapa nggak bisa ngomong mau yang mana Neng yang mana mau yang ini ada berang berang-berang ini ya iya guys lucu sekali ini bisa gigit nih ya gigit kok iya gigit kalau sama orang yang nggak kenal nggak kenal ya 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 setelah naik kuda sebenarnya ini guys ya di atas sini harus naik jet untuk melihat hewan-hewan ya eh bukannya nggak pengen guys tapi capek guys ya enak udah udah males udah males udah mager udah ngelihat medannya aduh kayaknya nggak 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 naik deh kayaknya ya kita mau lanjut ke beragak lah sore ini kita mau jalan-jalan melihat Bandung dari sisi yang lainnya juga oke semoga desainasi selanjutnya adalah buat agor watershed ini Hai batagor beri redi ada ada boleh wordt mañana kaos malak ya ini signaternya bandung lah yang direkomendasikan lah makanan nostalgia khas bandung sejak tahun 85 lokasinya asik ya guys ya oke ya sini kita cobain dulu ya cendol cendol rili pakai santan ada cendolnya ya es dawat ya kalau orang bilang orang jember dengan es dawat kita aduk pakai gula merah di bawahnya wah manis guys top market top yang enak terus yang ini kita coba kita beli yang paketan ya guys ya ini batagornya itu yang isi lima ya ya 100 ribu nih ada tiga batagor ada dua shomai kalau nggak salah terus makanya dicocol pakai bumbu gitu dikasih kecap mungkin kayak gini cara makannya ya soalnya kok terpisah gini guys batagornya terpisah gitu ini ya kita coba ya mantap guys enak guys cuman kurangnya banyak kalau batagor itu ada kentangnya ada itu shomai ya bukan ya oh iya bener berarti ini yang ada pare ada kolnya ya shomai ya tapi ini ini recommended guys batagornya enak banget hmm bumbunya agak pedes jadi buat yang nggak bisa makan pedes bisa request dulu ya nggak mau pedes bumbunya ya oke guys setelah kita dimakan batagor ya kita lanjut ke jalan braga ini dia enak kita parkirnya di sana lah supaya bisa jalan dengan nyaman jalan 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 j di kena macet ini bagus ya hotel hotelnya klasik banget cuman hotel lah keren guys wah ada rumah hantu guys rumah hantu Braga hari Jakarta ada rumah important kembali ada depan depan depan-depan oh iya tai lalat ternyata ternyata tai lalat punya ini guys punya restoran lanjut ada banyak jual lukisan ya ternyata ya disini ya kamu dimoto dimana sayang meriah banget ya jalan ini ya terasa di legian ada pizza woy cakep banget ini tempatnya gitu ya retro ya 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 ada ya hai 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 Iya bisa mulai hujan ya guys ya melegrini selintik-selintik ini agak repot kalau jalan-jalan di tempat terbuka hujan ya oke next kita coba ada ini nih mau nyobakah bagel ada bagel apa bagel gak tau mau nyoba bukan kue roti oke jalan dulu kaliber apa ini apakah ini hotel ini hotel deh tempat minum tempat minum ada bar terus ada starbucks kayaknya udah mau ini deh udah mau selesai jalanannya rame banget rame banget kopi beragam kopi beragam kopi toko jawa kayaknya ini menarik sekali toko kue laker coba yuk masuk ke toko kue laker masuk ke toko kue laker oh iya disitu betul disitu tuh ada toko kopi jawa ini toko kue laker sejak 86 tuh ya jadi di jalan beragam situ ya guys ya untuk untuk kawasannya ini retro banget tadi udah misalkan kopi sama donat kalau ini ya ada kue-kue yang kuno kuno ya kayaknya ya ada gambang keju baru tau ada kue nama gambang keju stick daun ya disini ada telur gurung abon cheese roll oke sambil belanja kue ya kita udah coba beli kopi toko jawa ini kopi signature nya ya guys ya es kopi susu dikasih gula aren ya es kopi susu biasa colok dulu udah minum seger ya guys ya untuk rasa kopi nya sih enak lah cuman ya yang bikin lebih enak tuh vibe nya sebenernya ya vibe nya tuh asik banget kalau kopi nya sih standar cuman vibe nya pake gula untuk rasanya standar terus ini adalah donat donat coklat tadi penasaran banget sama sama donat coklatnya waktu di etalase nya enak banget keliatannya hmm donatnya lebih ke homemade ya homemade ini donatnya donat rasanya tidak tidak berlebihan manisnya pas ya lanjut ya guys ya tadi kan udah makan kue ini ada apa lagi nih sweet cantina wah ada cookies sama ada es krim guys menarik sekali ah ini ada toko kamera sekali sudah halo mulai gelap guys masuk ke braga citywalk ya habis baterai barusan oke disini mobilnya bisa masuk kesini ternyata ya parkir di bawah ya iya iya hanya mall gitu ya guys ya just mall kita lanjutin lagi aja perjalanan kita di jalan braga kiri ada warung abnormal ya kalau di jember sih udah tidak beroperasi sepertinya disini masih starbucks wah ini tempat alkohol nih guys mantul masuk sadar pulang ngabuk gitu kan mie kocok sapkaki kita lanjut makan malam ya ini ya namanya ini di Tals T-T-A-L-S Korean BBQ oke lokasinya ada di daerah holis ya di taman holis indah satu bestsellernya adalah bulgogi ya boleh lah ini udah dimarinasi juga ya ini kita lagi memanggang yang babi ya guys ya ini semacam belly bacon oke ada menu pendampingnya disini ada sayur mayur ada lobak ada bawang bisa diambil disana ya sepuasnya ya ini sepuasnya guys kita coba lihat menu pendampingnya tuh ada lobak kentang kimchi ini cabai hijau ya mohon tidak menyecahkan makanan ambillah secara bertanggung jawab gitu ya sambal kita coba ya guys ya panas guys apu apu panas saya rasa yang paling enak yang mana ya halo mazak mazak yang ini babinya muni ya gak ada bumbunya ya tidak dimarinasi ya langsung dibakar tapi udah gurih ya mantap guys recommended sekali dan ya selamat makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati